Halo teman naib, apa kabar? Kali ini Aib Trip bakal ngajak jalan-jalan pas naik Batu Baginde di Pulau Belitung Batu Baginde adalah salah satu destinasi wisata yang belum begitu populer di Belitung Tapi tampaknya akan segera populer nih guys Batu Baginde ini ada di desa Padangkandis kecamatan Membalong Belitung Jaraknya 70 km atau 90 menit dari Tanjung Pandan Ada dua batu granit besar di sana yaitu Batu Laki dan Batu Bini Nah kita akan menaiki Batu Bini yang kelihatan dari jauh itu Karena lebih mudah untuk didaki dibanding Batu Laki yang lebih terjal Jalan ke Batu Baginde mulus dan menyenangkan Perjalanannya banyak pepohonan dan satu arah dengan Pantai Penyabong Jadi kalau main ke Pantai Penyabong bisa main juga ke Batu Baginde ini Oh iya khususnya Kalau mau ke Batu Baginde hati-hati dengan pelangnya Karena sudah ditutupi banyak pepohonan Karena kita agak-agak masuk hutan gitu guys Perhatikan tanda Batu Baginde Geosite Mobil sih bisa masuk ke sini Apalagi motor Cuma tetap harus berhati-hati ya Nah setelah parkir mobil Kita hiking sebentar deh Menuju Batu Baginde yang Bini Hikingnya lumayan lah Dibilang susah Enggak juga Dibilang gampang juga Enggak Ya jalan aja ya Nah saran saya pakai sepatu atau alas kaki yang nyaman Dan sesuai dengan kegiatan ini Apalagi harus masuk hutan Jadi kalau saya sarankan sih pakai cala panjang ya Karena lumayan banyak nyamuk tuh Oke Karena ini sebenarnya audionya gak keluar Jadi saya dubbing aja ya Marisol Apakah engkau akan naik ke Batu Baginde? Oh bukan itu Talo Vela ya Berbeza Hehehe Hei ini kok gak nyampe-nyampe ya Tapi gak apa-apa Menyenangkan sih sebenarnya Karena banyak pepohonan Jadi udaranya segar Hiking ke Batu Baginde ini Tapi lumayan keringatan juga Nah ini kita dipandu semua Bang Martin Turget kita yang udah paham betul Soal Batu Baginde ini Tuh saya pakai cala pendek Digitin nyamuk Ya kalau kesini jangan pakai cala pendek deh Nah akhirnya sampai juga Ke bagian Batu Baginde Ini adalah bagian dari Batu Baginde Dimana kita akan segera naik Ke sebuah tangga Yang lumayan curam Karena sudutnya bisa 60 derjat Dan ada tangga Kemudian juga nanti ada tambangnya Yuk kita naik sebentar lagi Nah ini adalah tangganya Naiknya lumayan Harus berhati-hati Karena memang terjam Dan disebelah kiri kanannya Ada jurang ya Yang cukup dalam Setelah melewati tangga ini Harus naik lagi ke atas Tapi gak ada bantuan tangga lagi guys Jadi harus Pakai tangan kosong gitu ke atas Dan terus terang saya udah ketakutan disini Karena saya takut ketinggian Dan ini tinggi banget Dan akhirnya cuma Bang Martin Sama Vika aja yang naik ke atas Mereka jagoan banget ya Dan inilah pemandangan menakjubkan Dari atas batu Baginda yang Bini Ini diambil sama Vika Karena saya tidak sampai kesini guys Sedih banget ya Tapi lihat pemandangan bagus banget Kita bisa melihat Perkebunan hijau Laut Dan wilayah belitung Dari ketinggian Tuh keren banget ya Dan yang lebih menakjubkan lagi Batu ini sudah berumur 200 jutaan tahun Kira-kira dari zaman Jurassic Jadi ini seumur sama Dinosaurus Seperti T-rex Dan teman-temannya Jadi mungkin Ketika batu ini ada T-rex juga ada Wow keren banget ya Yang pasti Batu Baginda ini Adalah salah satu destinasi wisata Yang sangat menarik di Belitung Jadi silahkan kunjungi guys Kalau misalnya main ke Belitung Saran saya Kalau mau ke Batu Baginda Yang pasti harus punya Fisik yang kuat Kemudian juga mental Yang kuat juga Buat yang takut ketinggian Jangan dipaksakan Tapi kalau misalnya kira-kira Eh ini gak masalah Silahkan aja Dan kalau kesini Pastikan datang dengan Tour Guide Yang sudah berpengalaman Karena mereka tahu Medan Dan juga Apa yang harus dilakukan disana Oke sekian Jalan-jalannya Jangan lupa untuk Kunjungi arifvokta.com Dan semua Sosial medianya Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax